Perintah Maut Jelit 14. Mengikuti percakapan sampai di situ kemarahan Yan Yeosan Mi Luap, dengan mengertek gigi otaknya bekerja. Apa yang dikatakan oleh orang misterius tadi menjadi kenyataan. Komplotan jahat dari Partai Ngo Hang Bun ini hendak mencelakakan diriku. Ternyata sudah menyiapkan orang untuk menyamar menjadi diriku. Bah, hendak kulihat bagaimana kalian mengerjai diriku? Tidak lama kemudian, lagi terdengar derap kaki kuda mendatangi, itulah seorang anggota Partai Ngo Hang Bun, lompat turun dan memberi laporan. Lapor kepada Kwe E. Hu Huat, Yan Yeosan sudah meninggalkan rumah makan. Sedang menuju ke tempat ini. Kwe E. Hu Huat menganggukan kepala, suatu tanda bahwa ia mengerti. Sesudah memberi laporan, orang tersebut mencongklang kudanya, dan mengundurkan diri. Kwe E. Hu Huat memandang ke arah empat panji berwarna, ia berkata, nah, sudah waktunya membuat persiapan, urusan boleh diserahkan kepada lengcu panji putih. Yang lainnya boleh bersembunyi. Sesudah berkata seperti itu, Kwe E. Hu Huat mengajak lengcu panji hijau, lengcu panji merah dan lengcu panji hitam mengundurkan diri, bersembunyi di semak. Membiarkan lengcu panji putih menghadapi Yan Yeosan tentu saja Yan Yeosan yang akan datang hanya seorang Yan Yeosan imitasi tiruan, Yan Yeosan yang asli berada tidak jauh dari atas kepala mereka. Yan Yeosan memasang mat lebar, dari posisi yang diambil oleh lengcu panji putih, mudah untuk dibayangkan apa akibatnya kalau dia yang menghadiri pertemuan ini. Di sana hanya lengcu panji putih seorang, tapi begitu masuk, maka dari keempat penjuru berlompatan dan disergap musuh, kalau dia kurang siap siaga pasti celaka. Dari atas pohon, Yan Yeosan bisa menyaksikan persiapan dari orang gergohangbun itu. Demikian juga si orang misterius di atas pohon saptunya lagi, tentu bisa mengetahui persiapan mereka. Tapi Yan Yeosan palsu yang masih berada jauh di sana belum mengetahui akan adanya perangkap tentunya mudah terjebak. Mengingat keamanan orang yang memalsukan dirinya, Yan Yeosan menoleh ke arah pohon bersembunyinya si orang misterius, dengan menggunakan gelombang tekanan tingginya ia bertanya. Bu Bengtai Hiap, bagaimana memberi kisikan kepada kawanmu? Bu Bengtai Hiap berarti pendekar tanpa nama. Tidak ada jawaban. Yan Yeosan berkerut alis. Mungkinkah si orang misterius sudah pergi? Karena itu ia memanggil sekali lagi. Bu Bengtai Hiap. Masih tidak ada jawaban. Betul orang misterius itu sudah pergi. Tentunya memberitahu rencana komplotan partai gohangbun kepada kawannya, agar Yan Yeosan palsu kedua lebih berhati tidak terjerumus ke dalam perangkap musuh. Yan Yeosan memuji ilmu meringankan tubuh si orang misterius itu, betul hebat. Tanpa diketahui olehnya, tanpa diketahui oleh beberapa orang yang berada di bawahnya, ia bisa meninggalkan pohon tempat persembunyiannya. Yan Yeosan pernah berjanji kepada si orang misterius, ia tidak akan menggagalkan rencana manusia aneh itu, dia diam di atas pohon. Memperhatikan gerak-gerik lengcu panji putih di bawah. Lengcu panji hijau, lengcu panji merah, dan lengcu panji hitam, Yan Yeosan palsu dan kueh huwat sudah bersembunyi di balik semak dalam kegelapan malam. Detik yang tegang berlalu. Waktu segera mendekati jam 2 pagi, suasana hening dan sepi, hanya tampak lengcu panji putih yang berjalan mundar-mandir di bawah pohon. Di waktu yang seperti inilah terdengar derap suara langkah kaki kuda, tujuannya adalah rimba itu. Lengcu panji putih yang menunggu kedatangannya, kueh huwat yang bersembunyi di balik semak, dan Yan Yeosan yang bersembunyi di atas pohon sudah menduga akan kehadiran Yan Yeosan imitasi. Betul saja. Suatu bayangan meluncur datang, jenggotnya panjang, menggembola pedang, lompat turun dari kuda tunggangan, berjalan ke arah yang ditunjuk. Orang itu juga berupa si hakim bermuka merah, Yan Yeosan. Lengcu panji putih telah menyongsong kehadirannya, memberi hormat dan berkata, Yan Tai Hiap betul menepati janji, sudah lama kami tunggu di tempat ini. Yan Yeosan imitasi masih duduk di atas kuda tunggangannya, dengan suara geram membentak. Cuan inikah yang menantang diriku kemari kini ia lompat turun dari kuda tunggangannya. Yan Yeosan asli yang nongkrong di atas pohon dalam hati tertawa geli. Katanya berpikir, siapa orang ini? Pandai sekali dia membawa diriku, Heh! Sampai pun logat suaranya pun mirip. Terdengar suara Lengcu panji putih, aku adalah Lengcu panji putih dari golongan perintah maut. Yan Yeosan imitasi membentak, di mana ketua golonganmu? Lengcu panji putih berkata, akulah yang diutus untuk berbicara dengan Yan Tai Hiap. Yan Yeosan imitasi mengeluarkan suara di hidung, ia berkata, oh, ketua kalian mempunyai kedudukan yang sangat tinggi? Memandang rendah diriku, Heh! Yan Yeosan asli yang nangkering di atas pohon tertawa geli, ia berpikir, apa yang disuarakan oleh orang itu adalah suaraku, kalau aku yang menghadapi mereka, aku juga berkata seperti itu. Terdengar suara Lengcu panji putih berkata, Yan Tai Hiap jangan berkata seperti itu. Mengapa bentak Yan Yeosan Lengcu panji putih berkata, rimba persilatan di masa ini telah berada di bawah tangan Ngo Hal Bun, dan kami. Mendapat tugas di daerah ini, tentu saja kami yang keluar berbicara dengan Yan Tai Hiap. Bah! Aku sudah lama tidak dengar nama pantai Ngo Hal Bun. Yan Tai Hiap kurang pengalaman, berkata Lengcu panji putih. Apa kalian yang sudah menculik Chin Shok Tin? Tanda tanya. Bukan menculik, berkata Lengcu panji putih. Hanya menjamu untuk beberapa hari. Kami jamin, Nona Chin Shok Tin berada dalam keadaan sehat walafiat. Katakan maksudmu bentak Yan Yeosan partai Ngo Hal Bun tampil kembali sebagai salah satu partai besar, karena itu Ngo Hal Bun. Ingin berkuasa di atas takhta, kami mendapat tugas untuk berbicara langsung dengan Yan Tai Hiap. Bisakah Yan Tai Hiap bernaung di bawah panji kebesaran kami? Maksudmu, hendak menaklukan benteng pengandungan jaya? Yan Tai Hiap harus ingat kepada keselamatan Nona Chin Shok Tin, Lengcu panji putih memberi ancaman. Yan Yeosan bergeram. Eh, mau menekan orang? Biar ku cekuk dulu barang lehermu, sesudah itu, baru aku mencari pemimpin golonganmu. Mau mencekuk batang leher orang Lengcu panji putih juga tertawa dingin. Boleh. Mari kita main untuk beberapa jurus. Batang leher siapa yang akan dicekek? Bap 41. Lengcu panji putih tidak perlu gentar kepada keangkeran Yan Yeosan, walau si hakim bermuka merah terkena lama di rimba persilatan. Hal ini bisa dimengerti, karena bala bantuan yang masih cukup banyak. Alis dan jenggot Yan Yeosan kembaran berkibar, kemarahannya semakin meningkat, ia membentak. Bah! Mentang menjadi anggota Gow Hal Bun, berani petantang-petenteng di hadapanku. Sini! Keluarkan senjatamu, kalau tidak ku tunjukkan, kau tidak tahu sampai di mana lihainya benteng pengandungan jaya. Mau meni senjata? Boleh lengcu panji putih mengeluarkan pedang dan ia menantang, Yan Tai Hiap hendak bermin. Silahkan! Silahkan keluarkan senjata! Yan Yeosan imitasi itu tertawa ngakak, ia berkata, puluhan tahun aku berkelana di rimba persilatan, belum pernah menggunakan senjata untuk melawan cecungguk yang tidak ternama. Yan Yeosan asli yang mendengar ucapan tekebur seperti itu, hatinya menjadi bangga. Ia menganggukan kepala beberapa kali. Lengcu panji putih melintangkan pedang di dada, ia berkata, kalau Yan Tai Hiap kukuh tidak mau menggunakan senjata, baik, boleh menyerang dahulu. Ilmu kepandayan Lengcu panji putih juga bukan ilmu kepandayan biasa, maka ia tidak segan berhadapan dengan seorang ternama yang seperti Yan Yeosan. Yan Yeosan imitasi berkata, aku tidak menggunakan senjata juga tidak akan menyerang lebih dahulu. Jangan banyak mulut. Lekaslah mulai. Baik, berkata Lengcu panji putih, Yan Tai Hiap adalah jago kawakan. Tentu tidak mau menyerang orang lebih dahulu. Awas, aku menyerang. Tangan si Lengcu panji putih tersentak, membuat dengungan suara pedang, terlihat kilauan cahaya yang terang menembusi kegelapan, menyerang dan membacok ke arah Yan Yeosan imitasi. Gerakan dan serangan Lengcu panji putih memang hebat, suatu tanda kalau orang ini pun memiliki ilmu kepandayan yang lihai. Yan Yeosan imitasi tertawa, serangan yang bagus ia mengeluarkan pujian. Tubuhnya tidak menyingkir, juga tidak mengelakan datangnya. Bacokan pedang, tangannya terangkat, memapaki serangan itu. Inilah care pertahanan yang luar biasa, dengan tangan hendak melawan pedang, kecuali meremahkan ilmu kepandayan lawan, juga mengagulkan diri sendiri. Gerakan pedang si Lengcu panji putih memang cepat, gerakan tangan Yan Yeosan palsu lebih cepat lagi, di saat tangan dan pedang beradu, dibalikannya cepat, terang, punggung pedang terpukul pergi dan gagalah serangan Lengcu panji putih. Yan Yeosan asli yang menonton jalannya pertandingan terkejut, eh, ilmu silat apakah ini ia mengeluh di dalam hati. Pedang Lengcu panji putih dipukul pergi tangannya kesemutan, hampir tidak kuat memegang senjata itu. Cepat lompat ke belakang, membuat posisi baru. Yan Yeosan imitasi tidak membiarkan lawan itu mencari kedudukan yang lebih baik, ia tertawa panjang, membayangi gerakan lawannya, ia menubruk ke depan, mulutnya membentak. Nah, terima pukulanku. Dengan tangan kiri Yan Yeosan imitasi ini memukul Lengcu panji putih. Lengcu panji putih mengalami kegagalan, ia kalah gesit karena itu harus mundur ke belakang, kini diumber pula ke depan, kemarahannya mi. Luap, pedangnya disentak menusuk dan menyabet. Yan Yeosan imitasi tidak memandang mata pada ilmu kepandayan tadi, tangannya masih diluruskan, lagi kejadian aneh, tangan Yan Yeosan yang membentur pedang tidak terluka, karena ia memapaki datangnya punggung pedang menyentilnya pergi. Terdengar dengungan pedang yang terpukul, tubuh Lengcu panji putih terpental ke belakang termundur lagi sampai lima langkah, baru ia bisa berdiri tetap. Yan Yeosan imitasi tidak mengejar, ia tertawa berkakakan dan berkata, huah, 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 bagaimana ilmu pukulanku? Dua kali gempuran membuat Lengcu panji putih mundur sampai dua kali, kedudukannya sudah berada di posisi di depan rimba, di mana terpasang perangkap, tapi Yan Yeosan yang berada di depannya tidak mengejar. Mengetahui belum berhasil memikat hati lawannya untuk memasuki besis perangkapnya, Lengcu panji putih membentak, biar aku mengadu jiwa. Pedangnya dilengkungkan, menubruk kembali, menabas, membacok, menusuk dan menancap, terjadi kilatan sinar pedang memecah kegelapan, berbayang banyak perubahan mengurung Yan Yeosan di tengah. Diterjang seperti tadi, Yan Yeosan imitasi termundur juga selangkah. Lengcu panji putih meneruskan penyerangannya, mengurung Yan Yeosan imitasi ke dalam cahaya kilauan pedang. Tiba, terdengar suara lengkingan panjang, dari kurungan bayangan pedang tadi, Yan Yeosan imitasi berhasil mencelat keluar tapi ia tidak meneruskan pertempuran itu, berdiri dengan ringan, dengan congkak membentak. Nah, sudah kau saksikan, kalau aku mau membunuh dirimu, terlalu mudah, bukan? Hayo, suruh pemimpinmu keluar. Lengcu panji putih tidak kena gertakan, walau ilmu kepandainya bukan tandingan Yan Yeosan itu, pohia tidak mau mundur. Kini menerjang lagi berulang kali, malah makin nekat dan semakin cekatan. Yan Yeosan menghadapi setiap serangan dengan situasi yang tenang, satu saat ia menyentil ujung pedang seraya membentak. Lepas string. Pedang lengcu panji putih terpental ke atas, inilah kejadian yang sudah berada di bawah perhitungan. Setelah mengukur ilmu kepandainan penjabat ketua pengandungan jaya Yan Yeosan, hal itu sudah pasti terjadi. Lengcu panji putih membalikan badan, meninggalkan pedangnya, meninggalkan Yan Yeosan imitasi, ia masuk ke dalam rimba melarikan diri. Selama tinggal sebelum bayangan itu, lenyap lengcu panji putih masih sempat mengeluarkan suara cemohan. Tunggu dulu Yan Yeosan imitasi membentak, tubuhnya juga melejit, memasuki rimba jebakan. Wah! Menerjang api kematian. Yan Yeosan asli yang sembunyi di atas pohon terkejut, hatinya berpikir. Sudah tahu kalau di dalam rimba itu ada persembunyian musuh, mengapa dia masuk juga? Di atas pohon Yan Yeosan sudah bisa membedakan, Yan Yeosan yang di bawah adalah jelmaan si orang misterius tadi. Ilmu silatnya memang tinggi, bagaimana ia menghadapi kepungan musuh dari perintah Maud? Betul saja. Terjadi perubahan yang luar biasa. Lengcu panji hijau, lengcu panji merah, lengcu panji hitam dan kue ehuhawat yang bersembunyi di balik rimba bergerak, terjadi suara bentakan, terjadi desingan senjata rahasia, semua ditujukan ke arah orang misterius yang menyamar menjadi Yan Yeosan berbareng, terdengar suatu lengkingan panjang yang menyayatkan hati, suatu tubuh yang mumbul ke atas gemeletuk, tubuh itu jatuh di tanah. Terjadi korban. Kejadian tadi berlangsung sangat cepat, Yan Yeosan asli menjadi tertekan, sangkanya tentu si orang misterius yang dibokong musuh, kakinya bersiap untuk lompat turun, melihat situasi keadaan. Tiba di saat ini, terdengar lagi dengungan suara si orang misterius yang seperti semut. Sudah lupa kepada janji Lung Hyong? Rasa kaget Yan Yeosan lebih lagi, ternyata si orang misterius memiliki ilmu silat yang begitu tinggi, jelas sudah dilihat olehnya bagaimana Yan Yeosan imitasi itu masuk ke dalam rimba, dengan kera bagaimana pula sudah nangkering di atas pohon di sebelah. Betul menakjubkan. Perkembangan berikutnya lebih mengherankan Yan Yeosan lagi, terdengar Kwee Hohwat tertawa seram berkata, lekas tanam orang ini. Terdengar suara keresak-keresek, tak lama muncul lengcu panji putih, lengcu panji merah, lengcu panji hijau dan lengcu panji hitam. Liok Hyang Chu kau boleh beri perintah untuk Yan Yeosan pergi, berkata Kwee Hohwat. Ternyata lengcu panji putih si Liok. Baik, lengcu panji putih membungkukan badan menerima perintah. Kwee Hohwat mengurut jenggotnya dan berkata, titik dua, sampai di sini, urusan untuk tahap pertama sudah beres, kalian boleh kembali ke masing tempat. Tubuh Kwee Hohwat melejit, meninggalkan keempat lengcu panji berwarna. Lengcu panji merah, lengcu panji hitam juga berangkat. Gerakan mereka gesit, hal ini mengejutkan Yan Yeosan asli yang masih sembunyi di atas pohon, yang sudah disaksikan bukan saja lengcu panji putih yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, ketiga panji lainnya pun demikian juga. Begitu juga Kwee Hohwat, memiliki ilmu meringankan tubuh yang hebat. Tampak lengcu panji putih, sesudah mengantar kepergian Kwee Hohwat dan ketiga lengcu lainnya, lengcu panji putih memasuki rimba, ia berteriak, di mana Han Xie Yong? Dari balik semak rimba sebelah kanan terdengar suara yang menyahut, hamba sudah berada di sini. Han Xie Yong adalah nama dari orang yang berkerudung mengenakan jubah biru itu, orang yang siap memalsukan Yeu Yeosan, cepat ia menghampiri lengcu panji putih dan memberi hormat. Memandang ke arah orang berkerudung Han Xie Yong, lengcu panji putih berkata, Yan Yeosan sudah berhasil disinkirkan. Mulai saat ini, kau adalah si hakim bermuka merah Yan. Yeosan. Tidak perlu menggunakan tutup kerudung muka lagi. Han Xie Yong membungkukan setengah badan, mencopot kerudung mukanya. A-a-a-a-a, seorang wajah Yan Yeosan lagi berada di tempat itu. Tentu saja perkembangan sampai di sini tidak mengejutkan Yan Yeosan lagi, adanya Yan Yeosan di rumah makan adalah kawan si orang misterius, Yan Yeosan yang menempur lengcu panji putih adalah si orang misterius pribadi, dan Yan Yeosan imitasi yang di bawah ini pula adalah samaran Han Xie Yong. Di sana hadir keempat manusia yang menggunakan wajah Yan Yeosan. Tiga manusia imitasi dan seorang Yan Yeosan asli. Rencana apa yang hendak digunakan oleh Partai Ngo Hangbun menggunakan wajah Yan Yeosan? Mudah diterka, dengan menyamar menjadi seorang Yan Yeosan, berarti benteng pengandungan jaya sudah terjatuh ke dalam tangan mereka. Beruntung Yan Yeosan asli masih bersembunyi di atas pohon, dia bisa menonton adanya sandiwara itu. Di bawah Yan Yeosan asli, Yan Yeosan palsu sedang berhadapan dan lengcu panji putih, terdengar perintah lengcu panji putih. Nah, kau boleh ajak Chin Shok Tin kembali menunggu perintah di kemudian hari. Baik, Han Xie Yong yang menyamar menjadi Yan Yeosan itu menerima perintah. Lengcu panji putih sudah membuat segala persiapan, maka ia bertepuk tangan tiga kali. Itulah kode rahasia. Suara tepukan itu bergema jauh, maka jauh di depan mereka tampak api penerangan yang berkelap-kelip. Itulah sambutan dari kode rahasia. Menunggu lagi beberapa saat, empat orang berpakaian apu menggotong sebuah tandu lari ke arah mereka. Sebentar kemudian, tandu itu sudah berada di depan mati mereka. Bap empat. Terdengar suara lengcu panji putih tertawa berkakakan, ia memandang Han Xie Yong dan berkata, Yen Tai Hiap, sudah kujanjikan kalau kami menjamin keselamatan Nona Chin Shok Tin. Nah, itulah Nona Chin Shok Tin. Kain tandu tersingkap, dari sana loncat keluar seorang gadis berpakaian merah, itulah putri tunggal Datuk Barat Chin Jin Chin, namanya Chin Shok Tin. Han Xie Yong memberi hormat kepada lengcu panji putih dan berkata, Lengcu betul seorang yang boleh dipercaya, dengan ini aku mengucapkan banyak terima kasih. Dia membawakan lakon Yen Ye Usan. Di atas pohon, Yen Ye Usan asli tertawa dingin. Sandiwara yang baik. Kalian pandai bermain. Eh, Chin Shok Tin segera melihat hadirnya Seng Paman, tentu saja ia tidak tahu kalau itu Paman palsu, ia lari dan menubruk ke arah Yen Ye Usan imitasi, ia berteriak, Paman Yen Ye Usan. Han Xie Yong menyambut kedatangan Chin Shok Tin, merangkulnya, bagaikan seorang Paman yang betul mengasihi, mengelusi rambut gadis itu dan berkata, kau tidak menderita sesuatu? Dari kedua kelopak Matu Chin Shok Tin mengucur tetesan bening, ia menangis dan menunjuk ke arah Lengcu Panji Putih, berkata kepada Han Xie Yang, mereka semua adalah perampok. Tanda petik. Dengan tertawa Lengcu Panji Putih berkata, maaf, sebelum kami mendapat penyelesaian. Nona menjadi tamu agung kita, kini urusan sudah beres, harap jangan taruh dalam hati. Sesudah itu, ia memberi hormat kepada Han Xie Yong dan berkata, Yen Tai Hiap, ku harap saja bisa memegang janji, mulai saat ini, Partai Ngo Hang Bun dan Benteng Pengandungan Jaya tetap bekerja sama. Tanpa menunggu jawaban Han Xie Yang, Lengcu Panji Putih mengajak keempat anak buahnya yang menggotong Joli tadi berangkat dan meninggalkan Chin Shok Tin. Han Xie Yang menol janggut seng keponakan, ia berkata, Siok Tin, mari kita berangkat pulang. Chin Shok Tin mengeditkan matanya, menunjuk ke arah lenyapnya bayangan rombongan Lengcu Panji Putih dan bertanya, Paman Yan Iye Usan, dari golongan manakah orang itu? Han Xie Yang mengurut janggut, berkata, mari kita kembali dahulu. Di saat itu, Lengcu Panji Putih sudah menyiapkan kuda tunggangan untuk Chin Shok Tin. Maka Han Xie Yang menaiki kuda merah milik Yan Iye Usan, Chin Shok Tin menaiki kuda putih yang ditinggalkan oleh Partai Ngo Hang Bun, bersama meninggalkan Tai Biao Hong. Menyaksikan kepergiannya manusia palsu itu, Yan Iye Usan hendak membuka suara, tapi dicegah oleh suara kecil dari orang misterius dari sebelah pohonnya. Lon Hyong belum waktunya bergerak. Yan Iye Usan tertegun sebentar, dengan gelombang tekanan suara tinggi, ia bertanya, Mungkinkah masih ada komplotan penjahat bersembunyi? Betul, berkata orang misterius itu. Dari enam anak buah Lengcu Panji Putih, mereka hanya berangkat empat orang, masih ada dua yang belum pergi. Apa kita harus menunggu kepergian mereka? Mungkinkah bertanya Yan Iye Usan tentu. Sampai kapan kita harus menunggu sabarlah sebentar? Tidak lama lagi. Yan Iye Usan berkata, Bu Beng Tai Hiap, terima kasih kepada bantuanmu, tapi komplotan penjahat sudah menyamar menjadi diriku, mereka membawa keponakan muridku itu. Orang misterius berkata, Jangan khawatir, Ku Jamin Nona Chin Shok Tin bisa balik ke dalam tangan Long Hyong. Yan Iye Usan bertanya lagi, Masih ada sesuatu yang membingungkan, bisakah Heng Hyong memberitahu sesuatu keterangan? Tentang apa jawab orang misterius? Siapakah orang yang menjadi korban tangan? Mereka tanya Yan Iye Usan si orang misterius tertawa kecil dan bertanya, bagaimana dugaan Long Hyong? Tidak tahu, berkata Yan Iye Usan tindak tanduk Tai Hiap memang misterius sekali. Long Hyong memuji. Sebentar lagi akan terbukti siapa orang itu. Untuk sementara tidak ku jawab dahulu. Tanda petik. Di saat mereka sedang bercakap ini, tentu saja dengan gelombang suara tekanan tinggi, terdengar suara gemersek mencelat dua bayangan meninggalkan rimba, dua bayangan itu pun turun gunung. Mereka adalah dua orang anggota lengcu panji putih. Oh Yan Iye Usan mengeluarkan keluhan napas lega. Beruntung ia tidak tergesa, nyatanya lawan sangat berhati, gerak-gerik komplotan Ngigo Hangbun itu memang hebat, lengah berarti kewancuran. Sampai di sini, terdengar lagi suara si orang misterius, Long Hyong, mari kita berangkat pulang. Dari pohon sebelah, lompat turun seorang, itulah seorang misterius dengan wajah Yan Iye Usan. Yan Iye Usan masih menguatirkan keponakan perempuannya, ia juga lompat turun, berjalan berendeng, kedua wajah Yan Iye Usan itu turun gunung. Tidak lama kemudian, mereka sudah berada tidak jauh dari kota Kim Leng. Di saat ini si orang misterius yang masih menggunakan wajah Yan Iye Usan menudingkan telunjuk ke arah suatu tempat, ia berkata, Long Hyong, lihat. Mereka menunggu di sana. Yan Iye Usan asli melongo ke arah tempat yang ditunjuk, betul saja, di muka rumah makan di sana. Tertambat dua ekor kuda, berwarna merah dan seekor kuda putih. Yang merah adalah kuda tunggangannya, yang putih adalah kuda yang disediakan oleh partai Ngou Hangbun yang khusus untuk Chin Shoktin. Yan Iye Usan berpikir, eh, mengapa mereka berhenti di sini, tidak langsung memasuki kota? Mereka menghampiri kuda itu, dalam rumah makan terdengar suara seorang gadis yang garing merdu, paman Yan Iye Usan, apalagi yang harus ditunggu di tempat ini? Itulah suara putri benteng pengandungan jaya Chin Shoktin. Terdengar suara Yan Iye Usan yang dicetuskan oleh Han Siye Yang, kita harus menunggu mereka. Siapa orang yang ditunggu bertanya Nona Chin Shoktin? Han Siye Yang menunjuk dan berkata, nah, mereka sudah datang. Han Siye Yang menggunakan wajah Yan Iye Usan, maka Chin Shoktin memanggil paman kepadanya. Dari luar rumah makan itu, muncul dua orang Yan Iye Usan kini hadir tiga wajah Yan Iye Usan ha, 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 terdengar suara Yan Iye Usan yang di sebelah kiri. Inilah Yan Iye Usan imitasi, ia berkata kepada Han Siye Yang, saudara Goan, banyak menyusahkan dirimu. Sudah waktunya kita berangkat. Han Siye Yang juga tertawa, ia mencelat meninggalkan rumah makan, bersama si orang misterius meninggalkan tempat itu. Han Siye Yang dipanggil saudara Goan? Yan Iye Usan ditinggalkan terlongong-longong berpikir beberapa waktu, akhirnya ia sadar, orang yang dipanggil saudara Goan ini orang yang telah menyamar menjadi Han Siye Yang. Orang ini pula yang menyamar menjadi dirinya di rumah makan. Dan orang misterius adalah komplotannya. Dua Yan Iye Usan sekarang, Yan Iye Usan sudah mendapat kegambaran yang lebih dalam. Tentunya orang si Goan inilah yang menyamar menjadi dirinya, menunggang kuda merah menuju ke arah Tai Biao Hong, itu waktu si orang misterius meninggalkan tempat persembunyian di atas pohon, tentu turun gunung mengambil kuda, menyamar pula menalangi dirinya menepati janji. Orang si Goan segera membekuk batang leher Han Siye Yang yang sembunyi, diangkatnya ke atas pohon, menunggu si orang misterius menguber lengcu panji putih, dengan kecepatan yang tiada ter, telah menukar Han Siye Yang menjadi Yan Iye Usan, maka dilemparkannya tubuh Han Siye Yang menjadi sarang senjata rahasia. Han Siye Yang asli menjadi korban senjata rahasia tawan sendiri. Dan orang si Goan ini menyamar menjadi Han Siye Yang. Dugaan Yan Iye Usan memang tidak meleset jauh. Karena itu segera ia berteriak, Hei, Jiu Yei Tai Hiap tunggu dulu. Tapi si orang misterius dan si orang si Goan sudah lenyap jauh, mereka tidak menghiraukan panggilan itu. Chin Shok Tin masih bingung menghadapi kedua Yan Iye Usan, baru sekarang ia menghampiri Seng Paman asli, ia berkata, Hei, berapa banyak Paman Yan Iye Usan, siapa pula kedua orang itu? Yan Iye Usan tertawa menyengir, mempaparkan kedua tangan berkata, Aku sendiri pun tidak tahu siapa kedua orang itu. Nona Chin Shok Tin menjebikan bibir, dengan kolokan dan manja ia berkata, Ah, Paman Yan Iye Usan selalu menganggap aku masih kanak, banyak sekali yang disembunyikan. Bapak 43. Kini sadarlah dia, Yan Iye Usan yang satu inilah Yan Iye Usan asli. Yan Iye Usan tertawa, memberi hiburan kepada Seng Keponakan berkata, Siok Tin, kapankah aku membohongi dirimu? Chin Shok Tin semakin manja, ia berkata, Yang seorang menggunakan wajah Paman, yang seorang lain juga berwajah Paman, sesudah. Menolong diriku dari tangan penjahat, kita mau menunggu orang di sini, ternyata dua orang berwajah sama lagi yang datang, mereka berkomplot, kalian datang bersama. Mengapa bisa tidak kenal kepada mereka? Aku tidak percaya. Yan Iye Usan mengurut-urut Jenggot, dengan pelahan berkata, Betul aku tidak tahu, siapa dan bagaimana asal-usul mereka? Masih dalam suasana teka-teki. Mari kita pulang, nanti saja aku ceritakan. Dengan bujukan akhirnya Chin Shok Tin yang manja mau mengerti. Yan Iye Usan mengajak Putri Ketua Pengandungan Jaya ini balik kembali ke kota. Di depan rumah penginapan, seorang pelayan menyambut kedatangan mereka, Long Hyong, Nona sudah kembali? Yan Iye Usan menganggukan kepala, memasuki kamar yang mereka pesan. Yan Siu Hiat dan anak buah benteng pengandungan Jaya tidak tidur, begitu melihat kedatangan Yan Iye Usan, semua orang bersorak. Dengan girang Yan Siu Hiat berkata, Jiasiok, kau berhasil menolong Nona Chin Shok Tin dari tangan mereka? Bagaimanakah tokoh partai Ngo Hangbun itu? Berulang kali Yan Iye Usan menggelengkan kepala, ini pun suatu tanda bahwa dia pun tidak mengerti jelas. Memandang ke arah Yan Siu Hiat dan bertanya. Siu Hiat, pemuda sastrawan yang bernama Lee Siu San itu masih berada di rumah penginapan. Tanda tanya. Wajib curiga kepada pemuda itu. Yan Siu Hiat tertegun, hatinya berpikir, mengapa Seng Jiasok segera menanyakan seorang pemuda sastrawan yang baru dikenal? Ia biasa menghormati paman itu, segera menjawab. Sudah kusuruh Beng Hu yang menjaga, Beng Hu melihat dua kali, pemuda sili itu sudah tidur. Yan Iye Usan bertanya lagi, apakah sudah melihat sendiri? Yan Siu Hiat berkata, pintu dan jendela di depan dan belakang sudah dipasang orang. Keponakanmu tidak melihat sendiri. Yan Iye Usan mengeluarkan suara dengusan dari hidung, suatu tanda bahwa tidak puas pada sikap Yan Siu Hiat. Tiba Chin Shok Tin turut bicara, paman Yan Iye Usan, ada urusan apa dengan Li Xiaosan yang kau tanyakan? Dan siapa orang itu? Yan Iye Usan berkata, aku mempunyai kecurigaan besar, kalau si orang misterius mempunyai hubungan erat dengan pemuda sastrawan yang mengaku Li Xiaosan ini. Chin Shok Tin bertanya lagi, maksud paman, mereka dari komplotan penjahat? Bukan, Yan Iye Usan menggelengkan kepala. Yan Siu Hiat sudah membawakan cangkir teh. Diserahkan kepada Yan Iye Usan, dan ia bertanya, bagaimana pengalaman Ji Shok tadi? Berulang sampai tiga kali Yan Iye Usan menarik nafas, dengan lesu ia berkata, pengalamanku di malam ini adalah pengalaman yang tergetir, belum pernah aku menemukan kejadian yang seperti ini dan belum pernah kubayangkan pada sebelumnya. Sepasang sinar matu jeli Chin Shok Tin memandang ke arah Yan Iye Usan, ia berkata, paman Yan Iye Usan, hayo, ceritakan pengalaman tadi. Perlahan Yan Iye Usan berkata, orang yang menolong dirimu dari kaum penculik itu bukanlah aku. Aku tahu, berkata Chin Shok Tin. Tentunya dua orang yang menyamar menjadi paman tadi, bukan? Yan Iye Usan tertawa dan berkata, ya, orang yang menyamar menjadi diriku lebih dari dua orang, masih ada dua wajah Yan Iye Usan lainnya, itulah komplotan penjahat yang bernama Hans Ye Yang. Jumlah Yan Iye Usan palsu ada tiga orang. Ditambah aku yang asli, wajah Yan Iye Usan total jenderal empat lembar. Hati Chin Shok Tin tercekat, berteriak, begitu banyak yang menyamar menjadi paman Yan Iye Usan. Ya, Yan Iye Usan menganggukan kepala. Terus terang ku ceritakan, kepergian ku tadi bukan berusaha. Aku hanya menjadi seorang penonton. Semakin lama, perasaan heran Yan Siuhiat semakin menjadi, ia berkata, tentunya ada musuh pula dari kaum penjulik itu. Paman Yan Iye Usan, Chin Shok Tin juga turut bicara, lekaslah, ceritakanlah. Yan Iye Usan mengeringkan minumannya, kemudian ia bercerita dari asal mula, sehingga terakhir berhasil membawa Chin Shok Tin pulang. Sepasang matu Chin Shok Tin terputar, ia berkata, dari cerita paman Yan Iye Usan tadi, si orang misterius memiliki ilmu kepandayan tinggi. Hebat sekali. Ya, berkata Yan Iye Usan mengelus jenggot, ilmu kepandayan orang ini mungkin berada di atas ketua partai Syaulim Belta Ichiok Taisu. Bagaimana kalau dibandingkan dengan ilmu kepandayan paman Yan Iye Usan bertanya Chin Shok Tin. Yan Iye Usan menyengir, aku mana bisa ditandingkan dengan dirinya, ia berkata. Chin Shok Tin menggelengkan kepala berkata, bohong. Menurut keterangan ayah ilmu kepandayan paman sudah mencapai taraf tertinggi, kecuali dua-tiga orang, tidak ada yang bisa menandingi lagi. Dan orang misterius ini termasuk salah satu dari orang yang berada di atas diriku. Aku tidak percaya, berkata Chin Shok Tin. Dengan sungguhen Yye Usan berkata, sungguh, suatu saat, akan ku jajal orang itu, berkata Chin Shok Tin. Kau jangan mencoba menjajalnya, Yan Iye Usan menggelengkan kepala. Yan Siu Hia turut bicara, Ji Shok curiga kalau si orang misterius adalah samaran Li Xiaosan. Tanda tanya. Yan Iye Usan ragu untuk beberapa waktu, ia berkata. Inilah kecurigaanku, munculnya Li Xiaosan ini sangat mendadak, ia pandai membawa diri, dedak dan potongan badan mereka agak bersamaan, tapi... Tanda petik. Yan Siu Hia segera berkata, biar kulihat, apa dia masih tidur di sana. Cepat Yan Iye Usan mencegah dan berkata, jangan. Kalau betul samarannya, dia pun sudah kembali. Mengapa harus diganggu lagi? Sudahlah. Kalian boleh tidur. Hari kedua, baru saja Li Xiaosan selesai bercuci muka, terdengar derap langkah kaki cepat, kemudian berhenti di depan pintu. Tok. Tok. Tok terdengar suara ketukan. Apa saudara Li Xiaosan sudah bangun? Siapa bertanya Li Xiaosan tampak pintu terdorong, seorang sastrawan berdiri di sana, itulah si sastrawan besi Yan Siu Hiat, memberi hormat dan berkata, selamat pagi. Oh Li Xiaosan tidak mencela kecerobohan orang yang mendorong pintu mendadak, selamat pagi, silahkan duduk. Yan Siu Hiat berkata, kemarin pamanku mendapat kecocokan dengan saudara Li Xiaosan karena itu pagi-pagi memberi perintah kepadaku untuk memberitahu, mengajak makan sebentar. Takut kalau saudara ada urusan dan keluar, maka pagi datang mengganggu. Tidak apa, berkata Li Xiaosan. Paman saudara adalah tokoh rimba persilatan yang ternama, kalau ada panggilan, tentu wajib menerima panggilan. Apalagi berupa undangan makan, lebih tidak bisa diabaikan. Yan Siu Hiat mengajak Li Xiaosan meninggalkan kamar itu, orang yang dicurigai tidak memperlihatkan tanda lain, hal ini semakin menyulitkan Yan Siu Hiat. Mereka tiba di tempat Yan Yeosan, si jago tua bangkit berdiri, tertawa berkocokan dan berkata, selamat pagi, saudara Li Xiaosan. Li Xiaosan membalas hormat itu, selamat pagi. Di sebelah Yan Yeosan duduk seorang gadis, inilah putri ketua pengandungan Jaya Chin Shoktin. Sambil menunjuk ke arah si gadis, Yan Yeosan berkata, mari ku perkenalkan, itulah putri ketua kami, Nona Chin Shoktin. Li Xiaosan menganggukan kepala, memberi penghormatan kepada gadis itu. Setelah itu Yan Yeosan menunjuk ke arah Li Xiaosan berkata, inilah saudara Li Xiaosan. Chin Shoktin juga membalas hormat. Silahkan duduk berkata Yan Yeosan, ia sedang menyelidik gerak perilaku dan suara nada Li Xiaosan. Li Xiaosan membawakan sikapnya yang biasa, seolah tidak tahu kalau dirinya itu sedang mendapat sorotan. Yan Yeosan mengadakan perjamuan makan. Sesudah mereka bercakap ke barat dan ke timur, Yan Yeosan berkata, Nona Chin Shoktin inilah yang baru saja lolos dari tangan kaum penjahat, baru saja pulang kembali. Loti yang mempunyai nama besar dalam kalangan rimba persilatan, betapapun beraninya kaum penjahat itu, tentulah mereka tidak berani tidak mengembalikan Nona Chin dengan selamat. Hal ini sudah di dalam perhitungan. Yan Yeosan masih memperhatikan gerak-gerik Li Xiaosan yang dicurigakan, ia hendak mencari persamaan suara Li Xiaosan dengan suara si pendekar misterius tadi malam. Tapi tidak mudah untuk menemukan persamaan tersebut, suaranya berbeda. Ha, ha, Yan Yeosan tertawa. Ada sesuatu yang saudara Li Xiaosan tidak tahu, kemenangan kami malam hari bukan atas kekuatan ilmu silatku, kami mendapat bantuan dan dukungan tokoh silat hebat. Semalam di sini telah terjadi sesuatu. Terjadi sesuatu berkata Li Xiaosan kaget, Apakah yang terjadi? Boan Seng tidur terlalu pulas. Tidak mendengar suara apa. Yan Yeosan tertawa dingin, hatinya bergumam, masih hendak berlagu. Huh, hendak kuliat, sampai di mana kau bisa berpura. Dan sambil berpikir begitu, Yan Yeosan berkata, Titik dua kejadian bukan di sini. Tanda petik. Dan diceritakan jalannya keandahan sehingga Chin Shoktin berhasil diterima pulang dengan selamat. Li Xiaosan mendengar dengan penuh minat, menunggu sampai Yan Yeosan selesai bertutur, kemudian berkata, Betul tokoh silat yang misterius, Loti yang mempunyai pengalaman luas, mungkinkah tidak bisa melihat jurus tipu silatnya dari aliran mana? Tanda tanya. Sepasang matu Yan Yeosan bersinar terang, hatinya bergumam, Nah, akhirnya beber juga penyamaranmu. Seorang sastrawan mana mungkin bisa mengetahui tentang jurus tipu silat. Memperhatikan Li Xiaosan beberapa waktu, Yan Yeosan berkata, Aku belum bisa menduga asal-usul pendekar misterius itu, tapi yang menjadi kawan seperjoangannya adalah seorang Shigoan, dia memanggil dengan sebutan saudara Goan. Di dalam rimba persilatan, orang Shigoan tidak terlalu banyak. Kalau saja bisa menyelidiki asal-usul kawannya itu, tidak sulit menyelidiki asal-usulnya pula. Hat pi Li Xiaosan tercekat, mulutnya melompong. Hal ini tidak lepas dari penilaian Yan Yeosan, ia berkata lagi. Menurut keterangan Yan Xiaohiat, Tadi malam di atas wuungan kamar saudara seperti ada bayangan bergerak, itu waktu aku belum kembali, Siu Hiat menyuruh orang membuat penyelidikan. Rasa kaget Li Xiaosan semakin menjadi, cepat ia bertanya, Apa berhasil menemukan sesuatu? Yan Yeosan berkata, gerakan bayangan itu terlalu gesit, sekali berkelebat, dia pun lenyap. Li Xiaosan menggosok kedua tangannya, Mi remasnya pula, sesudah itu ia berkata, Mungkinkah bayangan dari komplotan penjahat? Yan Yeosan tertawa, dengan bangga ia berkata, dan waktu itu aku pun kembali. Perselisihan yang tidak terlalu jauh. Menurut dugaanku, pendekar misterius yang membantu itu juga mengambil rumah penginapan yang sama. Tanda petik. Li Xiaosan tertawa nyengir dan berkata, rumah penginapan ini cukup luas, banyak kamarnya. Orang dari beberapa golongan bisa saja menetap di sini. Kalau ada jago silat yang lihai, tentu tidak sangat mengherankan. Syukur saja kalau ada seseorang yang selalu bersedia membuat pembelaan. Oh, begitu berkata Yan Yeosan kalau penilaian ku tidak salah, saudara Li Xiaosan juga mengerti sedikit ilmu silat. Li Xiaosan tertegun untuk beberapa waktu, kemudian ia tertawa ngakak, katanya. Inilah penilaian yang kurang tepat, Bo An Seng hanya mempelajari ilmu yang tercatat di dalam buku pelajaran biasa saja. Tidak ada hubungannya dengan ilmu pedang dan golok. Sedari tadi, Chin Shok Tin memperhatikan gerak-gerik Li Xiaosan, sepasang matusi gadis belum pernah lepas dari wajah pemuda itu, sekarang ia tertawa dan turut serta di dalam perdebatan itu katanya, Saudara Li Xiaosan, apa hanya buku-buku pelajaran biasa saja yang dibaca? Tentu saja hanya pelajaran biasa, jawab Li Xiaosan. Aku tidak percaya, berkata Chin Shok Tin. Biasanya penilaian Paman Yan Yeosan itu belum pernah meleset. Uh, Li Xiaosan gelagapan. Chin Shok Tin menoleh ke arah Yan Yeosan dan berkata, Paman Yan Yeosan, apakah kau tidak bisa membedakan suara orang? Muka Chin Shok Tin tertuju ke arah Yan Yeosan, secara diam tangannya merogoh kantong, secepat itu pula dikibaskan ke arah Li Xiaosan, sebatang jarum halus meluncur ke arah alis si pemuda sastrawan. Yan Yeosan menjadi kaget, cepat ia berteriak, jangan. Di saat Yan Yeosan hendak menepuk jarum itu, ia sudah terlambat. Dengan sangat kebetulan pada saat jarum menyambar alisnya, Li Xiaosan mengangkat cangkir teh, menenggaknya sambil menundukkan kepala, demikianlah serangan jarum Chin Shok Tin. Lewat beberapa dim di daun telinga, langsung menoblos tembok, ia nyaris dari bahaya kematian. Dari teriakan Yan Yeosan tadi, Li Xiaosan juga terkejut, tangannya menjadi gemetaran cepat. Ia berteriak, ada apa? Chin Shok Tin menjebikan mulutnya yang kecil mungil, ia tidak puas atas teriakan, Seng Paman, katanya manja, Paman Yan Yeosan, mengapa kau bingung tidak keruan? Aku hanya hendak menjadikannya sebagai kelinci percobaan. Bapak 44. Seolah-olah tidak tahu kalau jiwanya itu terancam bahaya maut, Li Xiaosan memperlihatkan rasa bingungnya yang tidak terhingga, ia bertanya lagi, Loti yang ada urusan apakah? Yan Yeosan menarik napas lega, tanpa disadari oleh orang yang bersangkutan, Li Xiaosan berhasil menolong jiwa sendiri. Karena itu cepat ia berkata, Keponakanku ini memang ada sedikit nakal, ia hendak menjajal, apa betul kau tidak berkepandaian silat? Oh, jangan. Jangan berkata Li Xiaosan mana boleh dicoba? Betul Bo Ang Seng tidak berkepandaian silat. Karena itulah aku melarang ia menjajal lagi, berkata Yan Yeosan Chin Shok Tin menoleh ke arah Yan Siu Hiat, ia berkata, Yan To'ako, apa yang semalam dikatakan oleh Paman Yan Yeosan, bukankah saudara Li Xiaosan ini mempunyai dedak perawakan yang sama dengan tokoh misterius yang pernah menolongnya? Sambil berkata seperti itu, tidak hentinya Chin Shok Tin mengeditkan mata. Yan Siu Hiat masih belum mengerti akan makna arti Putri Ketua Pengandungan Jaya itu, ia tertegun beberapa saat. Cepat Li Xiaosan berkata, masakan seorang sastrawan tolol yang sepertiku ini hendak dibandingkan dengan seorang jago hebat. Chin Shok Tin tidak menggubris ucapan Li Xiaosan, ia cepat berkata, hayo, coba katakan, apa yang Paman Yan Yeosan ceritakan? Yan Siu Hiat berkata, menurut keterangan Jie Siok, dedak perawakan si pendekar misterius agak mirip dengan saudara Li Xiaosan. Li Xiaosan tertawa-tawar, menyeringa dan berkata, keterangan itu memang masuk di akal, loti yang tentu bisa membedakan, kalau pendekar misterius itu mempunyai dedak perawakan yang mirip. Dengan Bu An Seng, hal itu tidak akan salah lagi. Bu An Seng percaya. Tapi, bentuk tubuh dan dedak perawakan orang, belum tentu harus berbeda, orang yang mempunyai dedak perawakan hampir sama dengan dedak perawakan Bu An Seng, bukan satu saja, belum tentu Bu An Seng seorang. Chin Siok Tin menoleh ke arah Yan Yeosan, ia mendesak. Paman si pendekar misterius apa tidak mempunyai ciri lain? Ku kira hanya dedak perawakannya yang hampir sama, jawab Yan Yeosan. Apa kau yakin bukan? Saudara Li Xiaosan. Chin Siok Tin tidak mau menyerah kalah. Memang mirip sekali, berkata Yan Yeosan. Tapi Saudara Li Xiaosan sudah menyangkal. Ku kira betul bukan dia. Chin Siok Tin tertawa ewah, dengan nakal dan Binalia berkata, Aku bisa membuktikan bahwa pendekar misterius itu adalah jelmaan Saudara Li Xiaosan. Metu Yan Yeosan terbelalak, ia bertanya. Maksudmu? Chin Siok Tin memandang ke arah Li Xiaosan, ia berkata. Kalau bukti sudah berada di depan mata, ku harap Saudara tidak membuat penyangkalan. Silahkan, berkata Li Xiaosan menantang. Menurut cerita Paman, si pendekar misterius pernah bersembunyi di suatu pohon tinggi bersama Paman bukan? Pohon itu tentu sangat besar dan tinggi, berkata Chin Siok Tin lagi. Ya, itulah pohon tua yang sudah berumur ratusan tahun. NGG. Tanda petik. Chin Siok Tin semakin puas, ia berkata. Maka keadaan pohon itu bukan pohon biasa, sebuah pohon yang tak pernah terpijak binatang atau manusia manapun juga, tentu banyak lumutnya, betapa hebat ilmu kepandayan si pendekar misterius, lama-kelamaan, lumut itu bisa saja nyangkut beberapa. Tanda petik. Sengaja atau tidak disengaja, Meku Chin Siok Tin memeriksa ke arah sepatulis Yau San tepat. Penilaian seorang wanita memang banyak mempunyai keistimewaan. Karena itulah, pandangan Yen Yau San dan Yen Siu Hyat juga ditujukan ke arah sepatulis Yau San betul saja. Tanda seru. Di bagian pinggiran sepatu itu terdapat lumut-lumut hijau. Yen Yau San menundukan kepala memandang sepatu tersebut, mulutnya berteriak. Ah 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 ah, oh, lumut hijau ini yang nona maksudkan. Di saat aku jalan di luar kota, sebelum memasuki rumah penginapan pernah terpeleset, maka terdapat cepretan lumut. Yen Yau San sudah memastikan, kalau pemuda misterius yang menolong dirinya adalah sastrawan muda yang mengaku bernama Lisi Yau San ini, tapi caranya tidak sekasar Chin Shok Tin, berbeda dengan Kero Chin Shok Tin, ia tidak mau membuat orang semakin canggung, karena itu tertawa puas dan diam saja. Chin Shok Tin tidak mau menyerah seperti pamannya, mulutnya digegit keras, ia berkata lagi. Satu fakta lain yang tidak bisa disangkal. Lisi Yau San mulai kewalahan, ia memandang gadis pandai itu. Chin Shok Tin berkata, Paman Yen Yau San, di saat si pemuda misterius mengejar lengcu panji putih memasuki rimba, pernah terjadi hujan senjata gelap, bukan? Nah mungkinkah kalau beberapa senjata gelap itu menyangkut di bajunya? Hal itu mungkin saja terjadi. Lisi Yau San masih mengenakan pakaian panjang yang kemarin, ia duduk tidak jauh dari Yen Yau San, maka baju panjang itu berkibar, betul saja, di beberapa tempat tertembus oleh senjata yang halus. Bukan Chin Shok Tin saja yang bisa melihat adanya tanda itu, Yen Yau San juga bisa melihat adanya lubang kecil tertembus oleh jerum halus senjata rahasia. Lisi Yau San memang liai, dalam keadaan yang terjepit seperti itu, Pohya masih mau menyangkal, katanya, nona Chin Shok Tin, masih ada sesuatu yang kurang diperhatikan olehmu. Di bagian mana bertanya Chin Shok Tin. Lisi Yau San berkata, menurut cerita yang Lotiang, si pendekar misterius telah keluar, dirinya menempur musuh, ia mengenakan pakaian panjang biru, tapi aku tidak mengenakan pakaian itu. Chin Shok Tin berkata, tidak guna untuk memperdebatkan warna pakaian, dalam malam gelap, warna pakaian itu mudah disarukan. Biru atau hijau, putih atau kelabu, sepintas selalu hampir sama saja. Apalagi orang pun mudah menggunakan pakaian rangkap, bukan? Bisa saja seseorang mengenakan pakaian hijau di dalam, mengenakan pakaian biru di luar. Menghadapi seorang gadis pandai yang seperti Chin Shok Tin, Lisi Yau San tidak berdaya, mengangkat pun tak berkata, Kalau Nona Chin hendak memaksakan aku sebagai seorang pendekar, apa boleh buat? Sebagai seorang sastrawan tolol yang sepertiku, sangat senang sekali mendapat pujian yang seperti itu. Tidak menyangkal lagi, bukan berkata Chin Shok Tin. Kalau betul pendekar misterius itu adalah jelmaan Bu An Seng, buat apa disangkal berkata Lisi Yau San itulah. Bagaimana harus menyangkal? Akui saja, berkata Chin Shok Tin. Sayang sekali, berkata Lisi Yau San Bu An Seng bukanlah pendekar misterius itu. Sesudah mana ia menoleh Yan Ye Usan, mulutnya bergerak, menggunakan gelombang tekanan suara tinggi, suaranya yang hanya bisa ditangkap oleh Yan Ye Usan seorang, ia mengucapkan beberapa patah kata, kata ini tidak bisa ditangkap oleh Chin Shok Tin, juga tidak diketahui oleh Chin Shok Tin, karena mulut Lisi Yau San tidak tertujukan kepadanya. Mendengar suara yang seperti semut itu wajah Yan Ye Usan tertegun. Chin Shok Tin hendak memaksakan Lisi Yau San agar mengakui penyamarannya. Di saat ini Yan Ye Usan sudah mengulapkan tangan, ia berkata, Siok Tin, Sudahlah. Kukira pendekar misterius berkepandaian silap tinggi itu bukanlah jelmaan saudara Lisi Yau San. Kalau betul sebagai jelmaannya, mengapa ia harus menyangkal terus-menerus? Sudahlah. Tidak perlu kita berdebatan. Nada suara Yan Ye Usan berubah, berubah karena sudah mendengar suara yang seperti semut halus tadi. Kalau sebelumnya ia memihak kepada Chin Shok Tin, kini ia memihak kepada Lisi Yau San Chin Shok Tin menjadi heran, ia memandang ke arah Seng Paman, dengan tidak mengerti. Berkata, Eh, bagaimana Paman bisa merubah haluan? Yan Ye Usan tidak menjawab teguran Chin Shok Tin, menoleh ke arah Yan Siuhiat dan berkata, Siuhiat, beritahu kepada tuan pengurus, semua rekening saudara Lisi Yau San ini masukkan ke dalam rekening kita, dan jangan lupa, minta tambahan arak dan makanan lagi. Yan Siuhiat menerima perintah, ia meninggalkan meja perjamuan. Bap 45. Oh berkata Lisi Yau San mana boleh. Jangan. Tanda petik. Aku paling tidak suka kepada orang yang banyak menggunakan peradatan, berkata Yan Ye Usan Lisi Yau San bungkam. Sudahlah, kita makan minum lagi, berkata Yan Ye Usan apa boleh buat, Lisi Yau San harus menerima kebaikan itu. Makan dan minum lagi beberapa waktu, tiba-tiba Lisi Yau San seperti teringat sesuatu, ia berkata, Oh. Tanda petik. Ada apa bertanya Yan Ye Usan pagi sekali, Bo An Seng menemukan sesuatu. Tanda petik. Apakah yang saudara temukan bertanya Yan Ye Usan sebelumnya, berkata Lisi Yau San perlahan, bisakah Bo An Seng mendapat sedikit keterangan? Keterangan apa? Untuk mengirim dan menerima berita, apakah benteng pengandungan jaya menggunakan burung merpati? Yan Ye Usan berkerut alis, lagi suara yang mengandung ke misteriusan. Dari mana Lisi Yau San tahu kalau benteng pengandungan jaya menggunakan burung merpati sebagai penyebar dan penerima berita? Karena mengingat bahwa pemuda ini telah menolong dirinya, Yan Ye Usan tidak perlu sungkan lagi, ia menganggukan kepala dan berkata, Saudara memang hebat. Tepat. Kadangkala benteng pengandungan menggunakan burung merpati sebagai penyebar dan penerima berita. Lisi Yau San bertepuk tangan dan berkata, Nah, tepat. Tidak salah lagi. Dari mana saudara bisa menduga kalau kami menggunakan burung merpati? Bertanya Yan Ye Usan dengan tenang, sepatah demi sepatah Lisi Yau San berkata, Bo An Seng tidak biasa bangun siang, setiap pagi sebelum matahari terbit, Bo An Seng gerak jalan, hari ini tidak terkecuali, di saat Bo An Seng jalan, tiba terbang mendatangi seekor burung merpati, keluarnya dari deretan kamar Lotiang, dari burung inilah pula terjatuh sebuah bumbung kecil. Bo An Seng segera menduga kepada surat penting, dari arah dan datangnya burung merpati ini, Bo An Seng menduga kepada burung merpati benteng pengandungan jaya. Betul saja burung merpati kepunyaan Lotiang. Dengan heran Yan Ye Usan berkata, Eh, kita tidak melepas burung merpati. Dari mana pula munculnya burung itu? Li Xiaosan berkata, Bo An Seng takut surat itu dipungut orang yang tidak wajib memungut. Demikianlah maka Bo An Seng bawa surat itu kalau saja Lotiang membacanya pasti tahu isi berita. Dari dalam saku bajunya, Li Xiaosan menyerahkan sebuah tabung kecil. Yan Ye Usan menerima tabung itu, alisnya berkerut semakin dalam, ia berkata, Tabung ini bukanlah milik benteng kami. Li Xiaosan tertawa dan berkata, Terbang burung merpati dari daerah sini, walau bukan burung merpati benteng pengandungan jaya, mungkin sedikit banyak ada hubungan dengan benteng Lotiang, apa salahnya memeriksa? Anjuran Li Xiaosan mengandung arti dalam. Yan Ye Usan bisa menerima, menganggukan kepala berkata, Betul juga. Membuka tabung itu, Yan Ye Usan bisa membaca isi surat, wajahnya berbah. Apa yang tertulis pada catatan itu adalah keterangan jelas dan terperinci dari jalanannya pertempuran di malam hari, itulah surat laporan kepada Partai Ngo Hangbun, tentunya dari salah satu dari anggota perintah maut. Tidak ada tanda tangan. Hanya menggunakan kode-kode, kode itu menggunakan tanda duta keliling, tulisan itu mungil dan baik, tulisan dari buah tangan wanita. Tanpa melepas surat laporan Seng Duta keliling kepada Partai Ngo Hangbun, Yan Ye Usan mematung di tempat. Li Xiaosan bertanya, Lotiang, apa yang tertulis di sana? Yan Ye Usan menyerahkan laporan itu dan berkata, lihatlah. Li Xiaosan menerima surat itu, dan ia mulai membaca dengan teliti, sesudah selesai membaca, mendonggakan kepala dan memandang Yan Ye Usan, dengan tertawa ia berkata, Ahaha, inilah jalannya kejadian di malam hari. Tentunya surat Lotiang untuk ketua benteng pengandungan Jaya. Sangat beruntung sekali jatuh di tangan Bu An Seng, sehingga rahasia tidak jatuh ke tangan orang lain, kalau saya Lotiang mau mengirim lain burung merpati, tentu beres. Yan Ye Usan menggelengkan kepala dan berkata, Loti bukan orang dari rimba persilatan, tidak begitu mengetahui selak-seluk di antara golongan kita. Inilah surat laporan untuk Ngo Hangbun. Dengan membelalakan mata, Li Xiaosan berkata, Eh, mengapa Lotiang mau mengirim surat laporan kepada partai Ngo Hangbun? Ha, hua, haa, haa, Bu An Seng mengerti, tentunya Lotiang hendak mengolok partai tersebut, hendak mencemohkan mereka. Rencana memalsukan pengurus benteng pengandungan Jaya mengalami kegagalan.